Paras kecantikan, kekayaan, dan yang lainnya Aku ini mau ngebahas lebih detail lagi Kayak gimana ciri-ciri dari pesugihan-pesugihannya si kuyang ini Yang kedua, sikapnya aneh di sekitar bayi Tanda selanjutnya, bayi menangis saat berada di dekatnya Ini karena ia memiliki sikap yang tidak biasa saat melihat bayi baru lahir Laginya, si kecil hanyalah salah satu calon mangsa yang bisa meningkatkan kekuatannya Bahkan, meski tengah menjemah menjadi manusia Kuyang tidak menyukai dan bahkan takut pada paku yang terbakar Tidak hanya itu, ia juga takut pada bulu landak, sapu lidi, serta jarum yang tertancak di bawang putih tunggal Selamat malam, selamat datang di channel WG Entertainment Tepatnya di konten Malam Jumat Di minggu lalu, kita udah ngebahas tentang adanya hantu kuyang Yang berasal dari daerah Pontianak Tepatnya itu menjadi mitos atau yang paling ditakutin dari warga banjar Selamat malam ini, aku bakalan ngebahas tentang adanya pesugihan dari kuyang Nah, kalau di video sebelumnya, aku bilang kalau kuyang itu adalah jelmaan Ataupun siluman manusia biasa yang menjelma sebagai kuyang Untuk mendapatkan paras kecantikan, kekayaan, dan yang lainnya Aku ini mau ngebahas lebih detail lagi Kayak gimana ciri-ciri dari pesugihan-pesugihannya si kuyang ini sendiri Dan sebelumnya itu, di video sebelumnya aku juga udah ngebahas Kalau untuk menjadi seorang kuyang itu ada minyak kuyangnya ya Ada beberapa istilah yang menyatakan Kalau kita terkena minyak kuyang, maka kita bisa menjadi sosok kuyang Wah, mengerikan sekali ya teman-teman Jadi tanpa panjang kelebar, langsung aja Aku mau kasih tau ke kalian Empat tanda pesugihan hantu kuyang yang perlu kalian waspadai Nah, jadi ini wajib kalian waspadai Terkhusus buat kalian yang lagi hamil Ataupun yang punya anak bayi Atau bahkan wanita, anak gadis Ataupun remaja-remaja yang sedang mengalami menstruasi Karena si kuyang ini dianya suka Kalian menghisap darah dari orang yang menstruasi Ataupun orang yang baru melahirkan Dan juga menghisap bayi Bisa menjelma menjadi manusia biasa Ini beberapa tanda pesugihan hantu kuyang Pitos tentang kuyang berasal dari kawasan Pulau Kalimantan Konon, makhluk ini merupakan perwujudan dari seseorang yang mempelajari ilmu hitam Ia menyerahkan jiwanya pada iblis demi mendapatkan keabadian Paras muda hingga kekayaan Di malam hari, kuyang muncul dalam bentuk kepala tanpa tubuh Dengan organ yang menggantung dari leher Namun di siang hari, ia akan terlihat seperti manusia pada umumnya Sehingga sulit kamu kenali Yang pertama, ada tanda merah mengelilingi leher Pertama, mereka memiliki garis berwarna merah atau hitam Mengelilingi area leher Garis ini merupakan penanda tempat mereka melepaskan kepalanya Untuk mencari manusia Untuk menutupin tanda ini Biasanya pelaku akan menutupin leher dengan selendang atau kain Bahkan di cuaca panas, ia akan tetap menutup area leher Untuk menyembunyikan jejak praktik ilmu hitam Tidak jarang pelaku juga mengenakan perhiasan berlebih sebagai pengalih perhatian Jadi buat kalian yang melihat orang yang gelagatnya itu mencurigakan Dengan dililitan di leher Walaupun dengan kondisi panas Itu kalian wajib mewaspadainya ya Terkhususnya lagi orang yang baru kalian kenal Jadi jangan mudah terpercaya dengan orang Apalagi kalau kondisi kalian itu lagi hamil Ataupun kalian itu punya temen yang hamil Punya kerabat, keluarga, kakak, abang, atau bahkan ibu kalian sendiri yang lagi hamil Itu wajib kalian hindarin dari orang yang baru kalian kenal Apalagi dia itu di lehernya itu ada garis atau garutan merah Karena itu dia untuk melepas kepalanya si kuyang tadi Yang kedua, sikapnya aneh di sekitar bayi Tanda selanjutnya, bayi menangis saat berada di dekatnya Ini karena ia memiliki sikap yang tidak biasa saat melihat bayi baru lahir Laginya, si kecil hanyalah salah satu calon mangsa yang bisa meningkatkan kekuatannya Bahkan, meski tengah menjemah menjadi manusia Pelaku tidak bisa menutupin ketertarikannya yang aneh Sebagai catatan, selain bayi baru lahir Biasanya hantu kuyang juga mengincar darah itu wanita Serta darah bekas melahirkan Nah, jadi teman-teman kalian juga patut sekali mewaspadai Seseorang yang terlalu excited ketika melihat seorang bayi Dan kalau ada orang yang datang di sekitar kalian Ataupun di lingkungan kalian yang memiliki bayi Terus datang orang baru Terus mengelus-elus anaknya Terus anaknya langsung nangis Nah, itu wajib kalian waspadain Karena itu merupakan salah satu ciri-ciri dari si kuyang ini sendiri Tapi kalau keluarga kalian, ya itu kembali ke kalian Kalau kalian curiga dia kuyang Ciri-cirinya ada barutan Ada guratan merah dalam leher Itu wajib berhati-hati Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman Yang ketiga Takut pada paku yang terbakar Kamu curiga ada yang pesugihan kuyang di sekitar rumah Cobalah memastikannya dengan membakar paku Didekat terduga pelakunya Pasalnya, kuyang tidak menyukai dan bahkan takut pada paku yang terbakar Tidak hanya itu Dia juga takut pada bulu landak, sapu lidi, serta jarum yang tertancak di bawang putih tunggal Kamu bisa menggunakan benda-benda ini untuk mengusir kuyang serta melindungi dunia Jadi kalian tuh kalau udah pernah denger adanya kuyang di daerah kalian Beredarnya banyak sekali kuyang-kuyang yang berkeliaran di kampung kalian atau di sekitaran kalian Kalian boleh ikutin tips tadi ya Kalian itu melindungi rumah kalian itu dengan paku yang dibakar Terus bawang yang ditancapkan pakai jarum Nah jadi itu untuk melindungi daerah kalian lebih bagus mencegah ya daripada mengobatin Yang keempat, gelisah saat mendengar lantunan ayat Al-Quran Terakhir, ia akan gelisah ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran Bahkan pelaku pesugihan kuyang akan menghindar dari suara azan sebisa mungkin Ini karena tubuhnya memanas seperti terbakar ketika mendengar ayat suci Fenomena ini merupakan konsekuensi yang harus ia hadapin karena bersekutu dengan iblis Itulah beberapa ciri pesugihan hantu kuyang yang perlu kamu waspadain Jadi buat teman-teman itu tadi dia 4 tanda pesugihan hantu kuyang yang wajib kalian waspadain Saya buat kalian ketika kalian benar-benar mendengar adanya isu kuyang di sekitaran kalian Segeralah kalian lakukan hal-hal untuk menghindarin datangnya sejak ini ke arah kemudian kalian Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Sampai ketemu di video malam Jumat berikutnya Sampai ketemu di video selanjutnya